Mendapatkan kunjungan dari Tim Verlap KLA, Pemerintahan Kota Pekalongen, optimis meningkatkan peredikat layak anak. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Pekalongen mendapatkan kunjungan dari Tim Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kedatangan Tim Pemerintah Pusat didampingi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3 AP2KB Provinsi Jawa Tengah ke Kota Pekalongen tersebut. Guna memverifikasi kesesuaian dokumen administrasi dengan praktiknya di lapangan terkait komitmen KLA. Kunjungan Tim Verifikasi ini disambut langsung oleh Wali Kota Pekalongen Afzan Arstan Jonet berlangsung di ruang kerjanya Kamis 15 Juni. Menurut Wali Kota, untuk KLA di Kota Pekalongen tahun 2022 lalu sudah berada di predikat Madya dan nilainya kurang sedikit lagi untuk mencapai predikat Nidia. AAP optimis dan yakin bahwa tahun 2023 ini ada peningkatan predikat KLA untuk Kota Pekalongen baik naik ke tingkat Nidia maupun bisa meloncat menjadi utama. Alhamdulillah untuk tahun kemarin sebetulnya untuk Kota Layak Anak, Kota Pekalongen ini sudah predikat Madya. Nah, antara Madya dengan naik satu tingkat menjadi Nidia ini nilainya yang tahun kemarin hanya kurang sedikit. yang kami optimis bahwa pada tahun ini kita bisa meningkat menjadi Nidia, syukur-syukur menjadi utama. Tapi ini saya melihat keseriusan dari teman-teman OPD untuk Kota Pekalongen juga ya, Ramahana ini sangat luar biasa. Pendampingan dari provinsi juga sangat luar biasa. Provinsi juga sudah tahu bagaimana kinerja kita selama ini, stakeholder yang terkait bagaimana, nah ini mudah-mudahan lah. Sementara itu perwakilan tim verifikasi sekaligus asisten diputi perlindungan perempuan dan anak kondisi khusus pada Kemen PPARI, Elvi Hendrani menjelaskan tim verifikasi akan turun ke lapangan untuk memastikan pemenuhan indikator KLA di Kota Pekalongen. Elvi menyebutkan beberapa hal yang akan ditinjau seperti penguatan anak, penguatan keluarga, pemenuhan kesehatan anak, pemenuhan hak pendidikan, serta bagaimana perlindungan terhadap anak kurang beruntung yang masuk perlindungan khusus seperti anak korban terorisme, kekerasan, penelantaran, dan lainnya. Kami dari Kementerian PPPA dan juga dari Tim Independen memang turun ke lapangan karena memang permintaan dari provinsi sebagai pembina, karena di perpres KLA itu sudah jelas bahwa provinsi adalah pembina dan yang akan memastikan bahwa seluruh kebutuhan kotanya melakukan pemenuhan indikator KLA. Jadi yang akan kami lihat di sini adalah hal-hal yang menurut provinsi memang sudah banyak dilakukan terkait dengan penguatan anaknya, penguatan terhadap keluarga, pemenuhan hak kesehatannya, pemenuhan hak pendidikan, perlindungan di satuan pendidikannya, dan bagaimana reaksi atau perlindungan terhadap anak-anak yang kurang beruntung masuk ke dalam kelompok perlindungan khusus. Ada 15 anak masuk ke kelompok perlindungan khusus, ada anak kelompok situasi darurat di sini, masuk ke daerah bencana juga, bagaimana perlindungannya anak korban terorisme, anak korban kekerasan, tidak-tidak pada orang-orang, napsa, HIV, AIDS, anak penelantaran, stigma. Ada 15 kelompok. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.